Pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tawhid, iman dan taqwa. Jamah idul adha yang dirahmati Allah. Agama kita, agama Islam menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tawhid, iman dan taqwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar. Serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain. Merupakan sifat-sifat yang tercelah dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup. Ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang dimiliki ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpercahan dan ketidaktenteraman dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Islam dengan ajaran korbannya, menghendaki agar seorang Muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketenteraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antar sesama manusia dapat direalisasikan. Ajaran Islam menghendaki agar korban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan korban, beramal, dan berkarya, setiap Muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu secara sembrono. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan Memutuskan Satu Mengabulkan pengaduan-pengadu untuk seluruhnya Dua Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap Kepada teradu Hasim Asyari Selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Terhitung Sejak putusan ini dibacakan Tiga Presiden Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini Paling lama Tujuh hari Sejak putusan ini dibacakan Dan empat Memerintahkan Badan Pengawas Penggaduan Umum Untuk mengawasi Pelaksanaan putusan ini Demikian Diputuskan dalam rapat pleno Oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penggara Pemilu Yakni Hedil Ligito Selaku ketua merangkap anggota Si Kristiadi Ratna Dewi Pitalolo Idewa Kadeh Wersaragasandi Mohamad Tio Aliansah Dan Roli Suwendi Masing-masing sebagai anggota Pleno pertama Pada hari Selasa Tahirah 11 Bulan Juni Tahun 2024 Dan pleno kedua Pada hari Rabu Panggal 12 Bulan Juni Tahun 2024 Dan dibacakan dalam Sidang Kode Etik terbuka untuk umum Pada hari ini Tanggal 3 Juli Tahun 2024 Oleh Hedil Ligito Selaku ketua merangkap anggota Si Kristiadi Ratna Dewi Pitalolo Idewa Kadeh Wersaragasandi Dan Mohamad Tio Aliansah Masing-masing sebagai anggota Kepada Bapak Ibu Para PIA yang Saya Nitya Anissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya 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 Terpercaya